Halo semuanya, buat kalian yang mau top up diamond bisa juga langsung cek aja di funstore.id Top up game terpercaya Jadi buat kalian yang mau top up game Mobile Legends, langsung aja pilih menu popular Mobile Legends Lalu isi ID, kemudian isi server kalian Bisa top up weekly diamond pass atau starlight Dan juga bisa top up nominal diamond yang kalian inginkan Metode pembayarannya juga lengkap, langsung diproses dan ada notifikasinya via email dan via WA Jadi guys, langsung aja cek di funstore.id, linknya di deskripsi Halo semua selamat datang di celangka pemain dan kali ini gue bakal bahas guys untuk gameplaynya Benedetta yang terbaru Jadi guys, hero Benedetta adalah assassin yang bisa sebagai role nya itu di XP lane Atau posisinya itu di XP Karena ini hero, itu bisa banget untuk punya kemampuan yang pertama, nge clear minion dengan cepat Yang kedua punya skill yang banyak banget, skill nge blingnya Bahkan konsep main dia, itu basic attacknya ditahan Dan sampai bar pedangnya ini penuh, yang di bawah mana dia, baru nanti dia bisa nge dash atau nge bling Ini cara main benedetta Dan rata-rata skill dia itu nge bling Contoh, basic attack lepas dia aja nge bling Skill 2 dia nge bling Skill 3 ulti dia nge bling Skill 1 dia, itu ngasih damage 2 kali gitu Karena ada pedang tengah sama pedang nih, yang di atas Nge slash ke depan muka musuh Dan itu ngasih damage plus nge bling juga Jadi rata-rata skill hero ini tuh punya konsep skill yang nge dash Atau yang konsepnya berpindah tempat Kayak waduh ada sih, health cardnya pas banget dong Dia ulti masuk ke turret dia loh Jadi konsep main dia nih, ya pake ultimate Dan kalo ada petrify, dia pake petrify Nanti gue bakal jelasin gimana cara pake petrify yang baik dan yang bener Karena petrify gue lagi cooldown Dan pokoknya main si Benedetta ini Dia kenain Slash damage basic attack holdnya Dan gunain skillnya Entah itu pake skill 1 atau skill 2 Karena skill 2 nya dia ini imun Tapi kalo dia lagi imun Tapi musuh kasih CC ke Benedetta Dia bakal ngasih stun balik nih Jadi ulti petrify Petrify nya digunakan pada saat Kalian mau nge bling Atau mau nge dash ultimate nya Jangan dipake pertama sebelum kalian nge bling atau berpindah tempat Tapi proses pake petrify pada saat ultinya mau pindah Jadi pas proses ultimate lagi berlangsung Baru petrify digunakan Biar nanti pas timingnya keguna ulti Keguna juga petrify nya Oke kita coba sekali lagi guys Mumpung petrify langsung Skill 2 Ulti petrify tuh Jadi petrify nya nanti bikin musuh Di tengah-tengah ultimate Pas disitu Dia kena batu cuy Kena jadi batu ya Jadinya musuh kena damage ulti Yang maksimal Karena ultinya Bennett Itu Ya damage nya itu di belakang dia Dan petrify skill 1 Juga bisa kita pake guys Bisa dapet momen Double kill Dan untuk item Kita pakein item baru GDS Buat si Benedetta Yang cocok juga buat dia Karena abis ulti dapetin movement speed tambahan Hitung-hitung biar dia enak buat berpindah tempat Buat gocek-gocek Buat ngincar hero selanjutnya yang dia incar Jadi kombonya begitu ya guys Ulti petrify Basic attack nya kita lepas Karena ulti begini kena minion tuh Kita bisa ngedash sampe 3 kali Intinya gak kena minion doang Ngasih damage ulti ke musuh Jungle monster Lord turtle Dan lain-lain Itu kalo Damage ulti nya masih ngasih damage ke unit tertentu Di saat ulti lagi berlangsung Kita bisa ngedash 3 kali bruntun Jadi kita gak usah capek-capek kayak Lepas Tahan lagi Skill apa Basic attack nya baru kita pencet lagi Abis itu kita lepas lagi Itu kan prosesnya butuh waktu yang lama ya Makanya kita bisa pake ultimate Buat nambahin bar pedangnya Agar cepat Atau kasih damage dengan skill kita Entah itu pake skill 1 Atau pake skill 2 Nih jadi ultimate petrify itu kita gunakan seperti ini Kan enak banget ya Kalo misalnya kita sudah biasain banget Main Benedetta dengan spell ini Karena fungsinya jadi banyak Buat team fight Buat war Buat inisiasi juga dapet Kita kayak bisa inisiasi duluan Tanpa perlu nunggu tim kita Atau roamer kita Untuk melakukan inisiasi Karena ya Benedetta bisa sendiri Karena kemampuan petrify dia Kita coba skill 2 Ultimate Kita basic attack lagi Tuh Jadi kalo kita misalnya Ultinya Kayak tadi Kena ke hell card Dan hell card Kena damage terus-terusan Itu Pasif kita Bisa kita gunain terus Ya cuman yang bikin Susah game ini Itu ya satu hal doang Guys tuh Tim kita Terlalu Parah banget Gila minusnya Jadi skor tim gue aja 12 Dan 12 ini Skor kill gue 8 Skor asis gue 1 Berarti 9 Skor Itu dari gue 4 orang di team gue 3 skor Ini kita ulti petrify Waduh Tapi itu yang gue ulti Florin ya Florinnya langsung ulti juga dong Jadi ini agak susah Di gameplay team kita nih guys Ya gue sih berharap ya Mereka bisa Sadar di late game Nah tapi Di mid game aja tuh Mati 3 Nah berharap lah Semoga ada kesempatan Buat kita ya Untuk Karena gue udah berusaha banget nih guys Kayak nahan ini game Kalau bisa bawa ke late game Mungkin Mungkin mereka wajar ya Tim gue nih kalah Karena early game nya mungkin Guys Ke 1 Ada petrify Dikit lagi florinnya Nice Florinnya mati Udah jadi pistol juga Gue sampe full damage guys Karena kalau gue gak full damage Ini game udah gak ada harapan Dari awal kita main cuy Oke Sekarang mati 2 temen gue Mati 3 sekarang Nah sekarang Yusun Sin nya tinggal 1 lagi Mati juga cuy Padahal udah gue bunuh tuh 1 florin 4 tim gue mati semua cuy Ya kita harus defense dulu guys Harus bertahan dulu Gue ada ultimate sih Ya gue bisa pake begini ya kan Tapi tujuan gue bukan Untuk Ngincer mereka ya Tapi gue fokusnya tadi ke minion Gue ngedelay minion nya Biar nanti tim kita Masih bisa nge defense Dan gue langsung berpindah tempat Buat nge speed push Dilan atas Karena kalau gue berpindah tempat Cuman ke 1 titik Atau gak rotasi seperti ini Ini landing kita bakal Kedorong semua cuy Jadi gue minimal Ya dorong 1 lah Biar 2 nya lagi Tinggal di defense Di base begini Soalnya kan kita juga punya skill Yang kaburnya itu Skillnya banyak banget Skill inisiasi Skill kaburnya juga banyak Sabar cuy Gue ada ultimate Nah baru ada ultimate gue Oke let's go Masih bisa defense lah ini ya Let's go Oke masih ada Skill 2 ultimate Buset Waduh ngeblink itu si flicker Eh flickernya si Beatrice udah keluar ya Kita mundur dulu Gue bakal coba ngepush Ke bawah dulu guys Gue berharap temen gue nih Masih bisa defense gak sih Ayo cuy Bisa defense guys Oke masih bisa gak sih Let's go Maju Gue ada ini petrify nih Bentar 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 Uh ini nih Musuhnya nih Kita petrify Oke nice Juliannya mati Mundur dikit Masih bisa Oke let's go Ini natalinya yang lumayan guys Di tim ini ya Natalinya sedikit lumayan Yang di game ini Cuman sisanya yang lain ya Waduh Terutama Haritnya Waduh Haritnya ngekill 0 Mati banyak Waduh Claude juga sama Jadi MM mati banyak Ya Allah Ada apa dengan honor ya Ini honor lagi Lagi aneh-anehnya ya Maksudnya untuk ranket ya Sesuai nama lah ya Honornya N nya diganti aja tuh Jadi horror Oke Kita coba ambil lord dulu Untung mati 3 tuh musuh Untung mati 3 Nah ini sekarang ada Nana ya Kalau Nana sama Florin Gue bisa tahan Tapi kalau Ada MM tuh Udah mulai ribet tuh Udah gitu Tim gue nih MM nya gak serasa MM guys Macem fighter Dia mainnya ya Nahan badan Maju ultimate mati Oke Sekarang gue harus Sedikit mengalah ya Gue jual GDS Gue bikin immortal Biar ada sedikit penahan Karena ini game Sangat tidak logis Untuk kita misalnya Berharap Ini gila Kena stun temen gue Ulti petrify Ya Allah Claude nya Claude nya balik Itu udah kena 4 loh Wah temen gue mundur Teratur cuy Itu darah masih sehat-sehat loh guys Darah Nah lianya mati cuy Ya saya sudah berusaha ya guys Yang penting gini Kenapa gue masih harus Tetap upload video ini Karena gue mau ngasih liat Kalau gameplay Benedetta tuh Yang pentingnya Gameplay mikronya Makro itu udah Kayak semacam gameplay tim lah Dan timnya Kalau udah gak beres Tetap susah juga Cuman intinya Daripada kalian nyalahin tim Minimal kalian memperbaiki Gameplay kalian Biar gak coklat 2 biji 3.0 Seperti ini Udah coklat 3.0 Minimal coklat tuh 4.0 lah Atau 4,5 lah 3.0 Dan see you guys On the next video Bye-bye semuanya Bye-bye semuanya